Untuk menjalin selatu rahmi antar guru pendidikan agama islam, AKPAI atau Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Tabalong, gelar bulan bakti pendidikan agama islam pada Jumat 17 November 2017. Peserta aksi ini ialah guru pendidikan agama islam dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kegiatan ini diisi dengan aksi bersih-bersih tempat ibadah. Rencananya, kegiatan serupa akan diagendakan setiap 6 bulan sekali di tempat yang berbeda. Arli Zahrudin, selaku ketua DPD AKPAI Tabalong mengatakan, bulan bakti ini merupakan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat AKPAI untuk mengadakan kegiatan dalam rangkaian bulan bakti. Acara ini dalam rangka bulan bakti pendidikan agama islam. Kita diarahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di Jakarta untuk membuat satu acara dalam rangkaian bulan bakti pendidikan agama islam. DPD AKPAI Tabalong membuat satu acara yaitu acara bersih-bersih. Kami memilih memulai di masjid karena kami ingin perjuangan dan pengorbanan kita kita awali dari masjid. Pesertanya ini adalah seluruh anggota asosiasi guru pendidikan agama islam yang terdiri dari seluruh guru pendidikan agama islam di semua jenjang. Baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA, SMK. Ia juga mengharapkan melalui kegiatan ini dapat mempererat tali selaturahmi antar guru pendidikan agama islam serta menjadi kebiasaan dalam menjaga kebersihan. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.